Ada seorang wali, kalau munajat, matur dan pengheran, Ya Allah, angen-angen yang panjang itu menipu saya. Senang dunia merusak saya. Setan menyesatkan saya. Nafsu yang memerintahkan keburukan menghalangi dari kebaikan. Terus teman buruk pasti akan menolong atau membantu keburukan. Ini teori umum. Kemudian wali itu bilang, Maka tolonglah saya, Ya Allah, karena engkau ada lezat yang menolong orang yang minta tolong. Mesti minta tolong melawan nafsu, melawan hubul dunia, melawan tulul amal. Terus saya ilham tarhamni, memang kita lhati arhamuni. Kalau engkau tidak kasih sayang sama saya, lalu siapa yang bisa mengasihi saya. Ini ada wali. Ini ini, nampaknya secara-cara itu yang saat ini psikologi ini, itu yang mengadihkan. Ini adalah kebanyakan yang kita lhati-brat. Jadi, sama-sama orang-orang yang sama. Karena kita minta terlalu weä tolong suke. comida ramal, bangun metit. Jadi tulul amal itu aja adalah keren. Menuh using, bangun apa? metit dan buju bakat. Nurat kaplalam. Ada apa nih? Balat? Nurat kaplalam. Dan jadi anak? Soleh kaplalam. itu ratulul amal itu fantasi itu fantasi wahu buddhunya ahlakani seneng dunia aku merusak seneng di duit, di mobil ngatur ikiai, ngurimat maikiai, soalnya jadi apa ini bener nih setan menyesatkan saya dikari sengarang hikam pengeran sengen senengnya menung so, itu gak sesatnya dikari kambing hitam, itu kayaknya setan jadi gak berpikir jadi bagus lah karena aku ini sesat aku gak ketemu pengeran kenapa kayak sesat itu kemungkinannya lho, pengeran maklumi mereka kayak korbannya setan itu sama ngebersenokan yang siksa mereka kambing hitam setan kemungkinan di potensi ini jadi nak korok korok hikam ini ku setan mintilu tisu atau kaju setan tiga pengeran dunggul lap jadi karena Allah itu mencintai manusia kemudian senging mencintai Allah kepada manusia kalau ada kesalahan itu ditimpakan ke setan itu bagus itu kalau setan masih makhluk yang lain yang menyestatkan kamu problemnya kamu sudah menjadi setan itu masalah itu makanya sebetulnya kalau masih begitu gak apa-apa misalnya ini lah ada orang ngayu ngerayu kue wengke merayu terus-menerus kira-kira bujummu itu nyalahkan kue tak nyalahkan kue yang ngerayu kue gak ngerayu kue nyalahkan kue kue reputasinya kalian kuepusuk misalnya kuek pusek tadi itu kan solid biasa nih pengalanan solid itu sólid itu 1 kuek gusuk solid dari kodenya setan pas kuek pusek cok di duke masalah jadi di duke tetap pusek masalah tetap pualah pokoknya paling solid ini senging dan upah setan kuesuk dah butterflies itu benteng terbaik tapi kita siap kan orang yang ada yang meraih itu SMPs itu berduit nraktir itu terus orang tidak ada di duit itu awan-awanan, orang tidak ada di duit aku serasa orang itu siwubelnya rakwat itu melarat itu masya Allah baroka dalam dunia ini baroka melarat campur orang khusyuk kalau melarat terhadap khusyuk akan berusaha semaksimal mungkin di duit, mau nyolong, mau nyopet mau jenis kira duit nah begini, makanya wali-wali itu melawan ini, tak warai kalau dulu itu dulu itu saya enggak senang, kalau misalnya ada orang kok, ingin jadi wali itu dulu saya enggak senang, enggak senangnya bukan karena apa-apa, karena tak anggap itu berlebihan, berlebihan soleh pas-pasannya kok pengen jadi wali, nomor dua kan enggak baik lah, kita hanya ingin Shadul Qadir Jelani, ini Mbak Hamid, Pak Suruhannya, ini wali-wali yang resmi lah selain itu masyarakat sudah siap, roh buah terus jadi wali, maksudnya kok rai kelas lah, enggak keriting terus wali, maksudnya maksudnya enggak kue loh, anak-anak lio terus jadi wali, monggol misalnya jujok Mustafa wali, kalau belum nyujuk misalnya jujok-jujok, kita taruh jujok jadi wali, kan kok keberatan maksudnya ya bukan apa-apa, ini kan menyangkut harga diri jadi asing di wali, jadi wali itu wang kuanteng-kanteng mbak muna salim, Allah wang kuanteng sepuluh kan gampang lah ikhlas itu memang iya terus, tapi setelah saya mengkaji, saya itu dapat satu alamat itu tetap bagus karena itu termasuk Allah bikin cara ini tenang, kalau nanti ngomongin saya akan tanggung jawab sampai ketemu Allah rangsangan ini itu bagus, karena itu satu-satunya cara, atau diantara cara dimana kamu itu bisa nikmati kebaikan bayangkan, bisa jadi wali kalau wali-wali ya juga kalau saya bilang kalau tidak ada keduran ketua wali maksudnya, wali-wali biasanya karena manusia itu kadu midolakan wengayu midolakan artis midolakan pemain sifat bola midolakan yang sifatnya duniawi artinya diantara cara Allah mensolehkan seseorang itu midolakan apa? wali sehingga dia ini terus gara-gara midolakan wali skrungu-krungu syaratis dari wali meskipun motifnya kepingin jadi wali meskipun malekat ya enggak respon maksudnya maksudnya manggelnya malekat wiridan arang-arangnya kepingin jadi wali tapi itu bagus akhirnya apa? atas efek foto ngidolakan artis kan foto-fotonya artis ini karena ngidolakan wali kan foto-fotonya wali macam-macam lah efek terus penyebutan penyebutan akhirnya sering nyebut misalnya wali-wali alim lah misalnya siapa saja orang alim kan pasti wali akhirnya sering nyebut orang-orang alim akhirnya apa? rumah itu rumah itu akhirnya sering nyebut misalnya Mbak Mun, Mbak Hamid, Mbak Limakso Mbak Munawir, Mbak Arwani maksudnya nyebut coba kalau kamu ngidolakan yang tidak wali akhirnya anak pertama itu kebelian Mbak Jackson itu sebuah gambar gitar 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 sehingga akhirnya aku setuju kalau ada orang berambisi jadi wali setuju karena ini cara untuk dia tidak masang gambar-gambar yang lain jadi soleh pas-pasan ini dirangsangnya jadi wali meskipun aku tahu itu gak mungkin tapi sepokoknya maksudnya ikut trik ngelawan ngelawan kekuatan sebelah lu faham itu nanti dua mulanya dokumen jadi wali aku trik ngelawan setan karena itu diantaranya saya itu punya metode kamu boleh ikut karena ini ada di Quran boleh ikut soal ditompone pengeran ya nunggu nunggu ketuanya enak Allah itu pernah nifati orang beda orang yang menuduh orang mu'minah diantara sifatnya itu al-ghofilat yang pelupa ghofilat maknanya pelupa nah caranya jadi wali aku gak jalur yang uraan yang cepat gak mele jalur busuk diantara caranya jadi wali itu salahnya al-ghofilat pelupa itu kata saya izudin bin abis salam manusia bisa jadi orang gue dimulai dari lupa dulu lupa dari sesuatu yang buruk salahnya lupa pornografi lupa ini kan selama ini kan temen buruk ini wah gue urung lanang nak urung rasak berbagai perempuan akhirnya kita mendefinisikan kenikmatan urung lanang nak urung narkoba urung lanang nak urung ngicipi berbagai perempuan nanti di kuliner juga gitu yang gak sampai maksiat tapi gue urung wong nak urung rasak berbagai apa kuliner terus gitu berbandingkan kalau kamu daftar wali uang itu rungisawi badahin nak urung wiridan lali apa kecuali liling Allah akhirnya kan jajal-jajal kayak jadi wali ini wali TV lali duwek termasuk lali tanggung jawab macam lalu 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 sampai kan terus berdaya resi apa berdaya resi senwangi meskipun akhirnya bareng ditakoy ya mergok mikir utangi tapi tapi seru seru nah kita lebih seneng kalau seseorang hamba menuju jalan ini sementing ada khofilat ada unsur apa lupa karena kalau kita ingat maksiat itu tersandra terus ketika kamu melawan tidak zina itu butuh perjuangan tapi coba kalau kamu lupa sama sekali tentang itu kan nyaman hidup maka syarat kenyamanan adalah khofilat lupa hal-hal yang menyibuk lupa hal-hal yang menggir makanya banyak wali yang pertama metode jadi wali itu rumahnya itu dipasangi kuburan masyur itu ada wali bikin kubangan kuburan dikai kafan kemudian ini sholat kebar belok itu sholat meneng saya ini orang juga seni wah repot karena seni mandu seni seni kalau ada es Dracula es pocok barang-barang jadi saya pastikan kalau saman ingin jadi wali itu tak terima soal sahnya nanti dipertimbangkan tapi yang jelas itu awal kebaikan karena tadi kalau kamu berteman orang jelek mesti gojelkan wah kayak orang lana ngopo orang-orang orang-orang Indonesia orang-orang Thailand orang-orang India itu provokasi terus di narkoba juga gitu di uang gitu di kuliner gitu musikun kuliner gak sedosa itu tapi kan akhirnya orang itu termotivasi untuk hal-hal kesana tapi tapi itu awal kebaikan nah disini itu pentingnya pentingnya berteman orang soleh kalau nanti ngalim baru kayak misalnya misalnya orang-orang ngalim orang-orang sama-sama mungkin kalau berteman keluarga orang-orang 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 misalnya orang-orang 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 kan terus provokasinya makanya disini diantara fatwa beliau apa hindari berteman sama orang jelek atau orang buruk nah itu dimulai dari mana biasanya setan itu kan mulainya dari rangsangan agama itu berkali-kali ngentikan pertama jadi orang soleh sarannya apa mahabbatus solehin mencintai orang soleh ya tentu mimpainihim wafimuqadimihim wafimamihim mahabbatu rasulillah salam tentu mencintai orang soleh ya tentu sangat tentu lama ketuanya lah imamnya tapi kalau rasulullah itu kan keduren kalau lah rapati setuju langsung rasulullah karena keduren iya jajalki bayangnya seneng nabi seneng nabi langsungan maksudnya kan butuh penjelasan lalu seneng dibapak makanya tetap harus ada tahap banyak ulama dulu maksudnya ya mesti seneng nabi tapi ada apa tahap banyak karena kalau kamu mau ini langsung seneng nabi problemnya adalah riwayat yang kamu terima itu apa dan kadang itu riwayat yang tidak benar banyak wali yang mengertikan bahwa untuk mencintai itu urut mencintai solehin dulu dua 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 berarti mencintai solehin dulu baru mencintai baru mencintai baru mencintai para nabi karena kamu kalau langsung para nabi itu resikonya secara riwayat kalau misalnya enak jadi nabi misalnya wah anak buah wah terus saya ugar wani akan terus repek khayalmu itu salah tapi kalau kamu cinta nabi dibina ulama apa dibina ulama niyati rabi mematna islam niyati mempuli bojo bin anak turun melahir wang soleh terus seneng nabi kan pas tapi kalau senengnya bil ilmi paham maksud saya seperti itu jadi tentu kita langsung seneng nabi tentu tapi dengan cara di riwayat ulama makanya masyur tanpa yang mendidik kita kita tidak tahu Tuhan kalau tidak ada didian ulama kita pun tidak kenal coba orang-orang yang ngaku nabi palsu itu kan gara-gara korban riwayat nabi untuk wah itu diwak ini gue semua mau taut-tautkan diri ini gue bareng germeng-germeng krumah apa terus ini metung aku nabi coba kalau senengnya dipandu ulama nabi Muhammad nabi Muhammad itu nabi akhir zaman rabakal nabi dia tidak menutup hayal kemungkinan dia jadi nabi makanya menurut saya ngaji ulama itu wajib berdoain karena itu cara cara kita untuk mencintai nabi secara ben nah makanya saya tadi bilang gue juga langsung mencintai nabi kefiah tentu kita semua mencintai nabi tapi kefiahnya nunggu yang ditentukan ulama kalau mencintai nabi pasti semua orang pasti mencintai rasulullah tapi jangan dengan cara yang kamu dengar-dengar dari riwayat yang salah makanya masyur itu kan perdebatannya abis syofian sama sayyid abad ketika rasulullah fattu mekah gue orang arah kurungu tarahi kita jamin ini kitab gedi mana ya tahu kurungu tapi radung kita menyenyak sampehan dosa aku menyenyak ambil ganjaran kemulang gak ganjaran kemulang gak sabuk itu ganjaranku raka keyan rosa buat diri dan gue yote ganjaran ganjaran ngaji ganjaran gajaran akhir-akhir itu sebenarnya tuntut aku dengan akhirat kan lumayan dihak tuntut tapi aku sekali mbalet serah imbang aneh-aneh harus ini tersinggungan kok itu biasa waj kanjeng nabi ini fatu mekkah ini kan membawa pasukan besar pengikut besar saya ulang lagi pasukan besar pengikut besar abis sovyan itu barusan masuk islam atau mau mendekati masuk islam dia presiden mekkah terus nabi itu ya unik maturnya tentang sayid abbas sayid abbas sudah islam terpelajar abai abdu abbas paman abis sovyan nanti ajak di tal ini di gunung ini supaya dia tahu pasukan saya jadi nabi itu so fast nabi juga melihatkan kalau pasukannya kuat ada kafila pertama dipimpin sohabat ini itu peleton peleton ini dipimpin ini terakhir ada peleton terbesar yang dipimpin langsung rasulullah ketika setiap lewat abis suvyan komentarnya ini kodbala gomul kaibni akhika kerajaan pona wah sayid abbas tersinggung adih anubu hanga rebu cakur jadi artinya gini orang lain akan melihat nabi kalau gak diilmuni enak dari muhammad anak buah enak jadi anak buah enak jadi ratus jagat anak buah itu bahaya memahami seperti itu bagi kita itu bahaya paham tapi kalau kita memahami cara nubuah yang diwirosah ulama betapa baiknya rasulullah orang dikembalikan mencintai Tuhan dari mereka menyembah batu sekarang harkat martabatnya menjadi tinggi karena diajak menyembah Tuhan yang hake yaitu awas misalnya jadi menyembah yang Allah s.w. so seneng nyanyi nyanyi jadi seorang mau cotas jadi akhirnya ini Fatih nabi imam mutakin paham ya imam ahli tarikah imam ahli syariat coba kalau kamu tidak punya ilmu itu melihat nabi dikuti orang banyak enak jadi muhammad pengaruh gede banyak sekarang orang yang tidak suka kia itu utama zaman PKI yang PKI dulu nanamkan orang benci kia itu karena ketua preman tengok-tengok yang memaham setoran betul komunis dulu kalau menanamkan orang benci kia seperti itu enak jadi kia santrinya kalau kerja di ladang dia tengok-tengok nanti panenya disetor itu provokasinya seperti itu nanti membenarkan logika itu ya rondok ya rondok terpapar di sisa-sisa artinya apa karena memahami kiai tidak difahami secara nubu 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 enak seneng ulama dengan makna difahami secara nubu 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 wah kitab pancanya keramat dan kiai mulang di ngaji oleh sueneng tanah yang ngaji rafaham sueneng wah itu agak keramat ke isu wah kan 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 rafaham kok seneng wah itu hebat hebat aku seneng wajar paham ini kan yang keramat aku tak sampai kan korong pakar psikologi mesti muci sampai kiai mati ngaji wajar kan dia paham kira paham bingung penelit ini ini ada apa paling gak dikanggap kuatan magic sehingga ulama itu ada tahapannya memahami nabi oke ya kita tentu mencintai rasulullah dan langsung mencintai rasulullah itu boleh tapi tetap harus dengan cara sehingga ditetapkan para ulama tanpa itu kita gak bisa itu kan seperti abisuvian memahami nabi kotbala gomul kaibna cik ponamu saya udah diraja gede wang ruang nur saya tapas duk ini nubuah beliau punya pengaruh seperti itu nubuah kayak begini misalnya ini wirosah nubuah kalau nubuah gimana kalau wang dandut kan wajar 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 apa mana terlibat bisnis-bisnis yang menjanjikan dolar wajar wajar wang terpengaruh ini kan gak jelas nubu suargo tapi sengajikan ini kan orang mesti nubu suargo suargo orang mesti paham orang mesti bariku terus ngalim orang mesti bariku untuk baju orang mesti payu orang mesti tetep dilakoni wajar 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 nubuah wajar warisan wajar nubuah wajar wajar dan itu nyata lu nyata jajikan itu apa jajikan suargo orang mesti aku orang daftar orang suargo nubuah orang mesti tapi jelas buat lewati potensi cebloknya mau tinggi tinggi sekali potensi cebloknya karena rencana aku terbang anak liwat aku jadi nubuah jadi nubuah aku masih tak dudan nubuah aku liwat di dure gantoli kongisor anak yang terbang rapati di gantoli mulai wali wali diterbang gantoli itu tenang mulai cara orang belah orang belah orang belah orang pikir laut jadi orang belah diprotes orang belah kalah pinter tau ada Australia tapi tidak ada su ini lemur lemur aku kan orang hal normal waras tak orang seneng orang seneng daging awal luman yang rotasi orang belah gantoli orang korban ditumpai anak orang sungguh ceklah nombok maksudnya itu orang belah orang kurban yang sungguh itu tidak suka bumi cembrang mereka bayang ceklah wah mati maksudnya ya semenjak itu dihok dibully korban dengan gue jadi pekeh itu harus mendengar kaum belah jadi tangan masalah nah itu rontok rontok kajo secara ilmiah kalau rontok ilmiah paling kajo masalah korban seperti itu korban itu kan kajo pitu nah kadang mustafa itu korban tahun ini tahun ngarep itu bujo ini pas bujo ini bareng ruhin nah pertanyaan esok bujo ini mustafa bareng risiko loh kurban itu kan gak mungkin suami istri kan kadang gak kuat tahun yang sama berarti tahun ini suami tahun berikutnya istri bujo mu bareng fausi pertanyaannya bujo mu bareng semua ngorban yang melok paket bareng mustafa apa mene hasil ngorak kurban yang kurban bujo mu lho kukum pengiran di logika hasil bujo mu bareng rombongan mau ngelih hati itu lho doso an terus lho ini wak gomok di akal ini rosa ngono suana aneh lho lho ini waduh istri lho sing lho sing australia sing ronus sung ini rap lho dipak so fatwa sing sung ini akhirnya aku ngomong gibah sing sung sung ini mawan kesannya ngomong jari kusbah ya sing kudu ada sung ini padahal aku ngomong gibah nak jenengan sing sung sung tapi anggar uang diceritain jari kusbah korban kudu anak sung ini matanya uang sampai tak lurus ben ya kadang anak ulama ulama kekeusil masak kusah rata korban kudu ulama kuk bintu nak masyusti wong sing rawini rawini kuk bunt laki kubus ulama nak rapati di duit kusah di duit kusah orang orang ditampo orang berita orang ditampo ini repot jadi kuk repot coba ada dia masalah sapi ditumpai orang itu kujumu melok rombongan ikhlas anak ikhlas tak sana anak ikhlas tak ada fatwa baru ada daftar yang potensi baru memang pengiran kak kuasa seperti sapi itu baru seperti ikhlas orang itu orang itu orang itu tenang masih sapi itu orang itu sedang itu orang itu sama agomo itu sangat ngeregan maksudnya itu sangat agomo itu efesien itu cukup sapi sitok cukup itu sangat api aneh pengiran itu rasa taksiri terus terus sapi sitok ditumpai orang itu ada pertanyaan itu itu sapi sehat malah banyak kan itu sapi terlatih itu terlatih tidak ditumpai itu berat cokok mutazilah tapi saya pastikan kalau suun dengan anak seneng nabi langsung tapi nganggu el dulu para sohabat itu kalau mau mencintai nabi itu pamit saya tahu cara bersolawatnya Allah kepada engkau lalu kita kalau membaca solat kepada engkau gimana kalau enggak enggak bisa sohabat semua mencintai nabi dan ketika itu sohabat sudah tahu caranya Allah memberi solawat penghormatan kepada kekasihnya yaitu nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam lalu sahabat tanya lalu kita yang mencintai engkau cara bersolawat gimana andekan tidak diajari nabi maka langsung begini assolatu wassalamu alaika ya rasul kamu 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 dapat rahmat dapat salam pertanyaannya oke di otoritas apa kalau di otoritas nabi tapi di nabi kamu mengatakan berarti apa kita diajari nabi kamu itu enggak punya apa-apa kalau kamu hormat saya otoritas itu kembalikan ke Allah saya ulang lagi ya kita ini dibanding nabi kan enggak punya apa-apa kan enggak mungkin cara mencintai kita kepada nabi kita memberikan yang milik kita kepada nabi kita di depan nabi itu enggak siapa enggak kelasnya kebaikan kita enggak ada kelasnya tapi kita ingin memberi sesuatu kepada nabi tapi kita enggak punya apa-apa coba kalau enggak ditanyakan dulu kan mesti kita akan ngomong memang riwayatnya Allah Muhammad terus kita secara etika nambahin apa jeneng rukhin ya rukhin rana pak rukhin cuma tunggu ini diundang diperdebat mesti lahirnya jeneng rukhin kalau orang itu menisah orang sedang yang menipang artinya apa nabi yang mengajari kita kamu itu enggak punya apa-apa kalau ingin sholawat ke saya mintalah kepada Allah sehingga redaksinya kulu Allah 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 Muhammad wa ala Ali Muhammad nah kenapa dawa Ali Muhammad rasa kita sebagai orang seperti itu misalnya saya dicintai orang sering dikei duit rukhin tapi rukhin anakku loh hassan enggak tahu enggak 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 itu kan normal makanya menurut saya ajaran itu fair seneng nabi ya seneng keluarganya kan ya enggak lucu kan hormat bapaknya tapi anaknya enggak hormat orang tuanya anak cucunya enggak makanya cinta sejati adalah ya cinta Rasulullah ya cinta keluarganya nah terus keluarga ini punya dua makna ada keluarga karena gen yaitu para habaib ada keluarga karena wirosah ilmiah kayak para ulama makanya nabi semua nasab baik nasab gen maupun nasab sebab itu nanti terpu kecuali yang terhubung nasab yaitu misalnya para habaib dan yang terhubung sabab yaitu para ulama jadi cara mencintai sendiri itu harus ada ilmunya misalnya saya seneng cintai saya 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 priyai saya seneng jengkol kira-kira dianggap cinta atau dianggap kurang aja cinta itu memberi sesuatu yang terbaik berhubung yang terbaik saya jengkol saya rokok pacaran saya jengkol kenapa ini yang terbaik cinta itu juga harus dipelajari kalau mencintai perempuan apa yang dicintai perempuan itu sama kita mencintai nabi juga harus belajar nabi itu mencintai apa ternyata paling dicintai nabi itu sholat sampai kalau sholat kita benar pasti itu otomatis bentuk cinta kita kepada rasulullah perilaku kita benar maka itu bentuk cinta kita kepada rasulullah makanya ada ulama yang menafsirkan ini itu ada ulama menafsirkan gini kalau tafsir yang lazim kan setiap adhan nyebut Allah juga pasti menyebut Muhammad atau rasulullah itu tentu benar tafsir itu pasti benar tapi ada ulama yang menafsirkan tambahan begini itu masih tidak keren karena kita ingatnya nabi berpaketan dengan Allah itu pas adhan sama pas solat atau pas apal jumlahnya terbak terbak tapi yang dimaksud warufa nalakazikrak adalah tidak ada seorang mu'min pun yang melakukan kebenaran kecuali yatim atau berbuat baik sama santri pikiran saya pertama apa berbuat baik sama yatim itu perintahnya Allah pikiran kedua apa seperti dawe nabi anawaka filul yatim kht ini filjan artinya tidak mungkin seorang mu'min menyebut Allah kemudian dia tidak ingat nabi paham ketika aku hape mustafa mesti kan murga ngapi santri aku hape jari apa dawe kan tapi harus diteruskan lalu kamu tahu kalau itu dawe nabi dari ulama makanya dawe cerita tadi katanya diantaranya sayyid muhammad pernah ngentikan itu diurutkan jadi kita bisa mencintai sidikin lewat solihin dari solihin naik syuhada naik sidikin kemudian bisa mencintai secara benar mencintai nabi muhammad sallallahu alaihi kalau cintanya pasti semua kita pasti mencintai tablo juhasal cinta harus nunggu instruksi para naboh karena mereka yang tahu yang punya sanat cara kita mencintai nabi masyur kan nabi ketika ditanya ya rasulullah saya ingin masuk surga bersama engkau lalu apa yang saya perbuat ya nabi apa ya sudah kamu harus memperbanyak sujud artinya apa memperbanyak sujud adalah cara yang memudahkan kita dapat safa atur rasulillah selain tentu baca solawat dan lain-lain tapi sebenarnya itu hanya sebagian cara baca solawat itu bagian dari sebagian dari cara ada yang di hadis sohaya diseputkan apa kalau kamu ingin sesurga dengan saya maka tolong kamu bantu saya dengan memperbanyak karena sujud ini khas maksudnya khas itu gini berdasar apa ajarannya rasulillah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam kedua kita tahu itu karena ajarannya rasulullah misalnya kita tidak zina tidak maling tidak nyopet karena apa diancam neraka kita tahu itu lewat siapa rasulullah makanya tidak ada orang mu'min yang melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan kecuali di saat yang sama ya nyemut Allah dan nyebut rasulullah ya dong dan menurut saya tafsir itu benar karena kalau yang ditafsiri hanya azan kan jumlahnya sedikit jumlahnya tidak baik terlatih punya kebaikan yang yang melupakan ini mau sampai lali maksiat ini mau gara-gara ambisi tadi wali swiri dan diwian keren akhirnya lali macam-macam yang maksiat tapi ya tentu dengan guru kalau guru suara kucing nggak anggap ilham makanya harus dengan ilmu karena kalau dengan ilmu ada kepastian saya nggak akan jadi nabi karena nabi Muhammad terus nabi akhir tapi kalau nggak ada didian ulama kamu pasti berkhayal dididik khayal kamu sen makanya menurut saya ulama itu nggak bisa tindari ini masyid udah guru-guru kita anak ulama mesti wali anak wali mesti saya merahkan kalau saya mau kabur saya saya tetap paling amat nanti ini kelasmen tetap dur aku itu itu perkara sombong nanti aku aku dure sombong aku tidak berbenduri guru ini aku langsung protes ini saya saya cabut dengan ilmu saya cobek Cinta kita pada Nabi Pada ulama Biar dengan cinta Sohabat mencintai Nabi Itu saja tanya Andai kan langsung baca salah Pasti redaksinya salah Mungkin redaksinya gini Semua kebaikan saya semua ini tak berikan kau Pertanyaannya kamu punya apa dibanding Tapi terus diajari Nabi Ya sudah Kamu minta sama yang punya otoritas Tertinggi Lalu Allah yang tidak Terbatas kebaikannya itu prioritas Kamu kebaikan Allah diberikan Kepada kanjeng Nabi Karena Nabi adalah sosok yang paling berjasa Kepada kita Itu kan terus baru benar Kehsianya benar cinta kita Benar dengan cara yang Benar Terima kasih Kepada di Satwa Al-Isrun Kepada yang Kepada yang Kepada yang nomor 6 Lantong pula Itu gini Kepada dawe Sohabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dawe sayak Tia ala umati Zaman Tia ala umati Sampai umati Selama zaman Zaman Yuhib Nakan kodoh Senang Sampai umati Al-Khamsa Barang lima Masti umati Yang umum Yang kue Kue Bayang Umati Yang aras Waras Kan ini Wayan Soh Nakan Sampai umati Al-Khamsa Yang lima Minal umur Jadi senang Barang lima Melupakan Barang lima Masti umati Yang umum Maksudnya 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 Umum Umum Misalnya Yuhib Dunia Wayan Sampai Akhirah Eleng Dunia Lali Yuhib Dunal Hayat Wayan Sampai Maut Senang Waras Senang Mati Kecuali Maksudnya Maksudnya Senang Mati Waras Senang Waras Ini 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 Bakas Waras Wain Aisyat Rasulillah Sallallahu Al-Fallahu Maksudnya Siapa Seng Lapatkan Satu Hari 25 Kali Ya Allah Berkahi Saya Ketika Mati Dan Berkahi Saya Juga Setelah Mati Kemudian Dia Mati Setelah Berdoa Itu Maksudnya 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 Mati Tengah Keren Tapi Maksudnya Maksudnya Mati Bedoan Misro Ilram Minat Allah Maksudnya Maksudnya Dia Mati Maksudnya Tengah Masudnya Dia Mati Misro Maksudnya wafimah baik dan maut ayo mengarahin awal ya Allahumma barikli fil maut wafimah sedino diwacobing selawet dino wacobing selawet karena umurnya 10 tahun ya praktek nanti 10 tahun pas mati pas lali gak iso oke protes malaikat Gusti lah saya kok biasa bisnis saya Jakartanya atau huwa ajro sahid kok saya statusnya enggak sahid pas dino aku kayak mati pas lali jadi lama aku santri kurang ajar kurang ajar di santri sama tak cerita ini cerita wali sama agak rasanya jadi wali semuanya yang biasa sekali kalau kiaiku valid valid itu mati separuh sekarang wan valid melakui gak serot wali wali yang mau ngalim ini wali yang nijazai yang nijazai masalah ini mangkola fil yaumi moja Allahumma antarab ilah antarab ala antarab al-arsil masak Allahumma malam yasak dalam yaku doa hafizha nab yaku 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 tolak sandra tolak macam-macam yang disek makam ditunang santri itu serau sabal makam dijaga pengiran dada ber maksudnya menyatu santri santri kurang ajar santri bareng berdijazai ngelirik sikilekia ini bengkong padahal promosinya orang semua orang bakal kena musibah orang bakal kena lorong santri raka santri sikilekia itu itu ngelirik sikilekia ini ini yang sefaham orang jawab ini nah dino itu yang aku lali itu keseburan mas wajud itu ini tetap ngotot soal aku ngalamin ini pas dino yang aku lali orang mozo terus dari santri yang aku enggak ngotong masih clear masih clear karena mangkal muridku orang jengan ngijazai ngono kok nyatane sikilek bengkong mau kena itu kena bedoh jadi barang dilirik santri memang setelah kira percaya muridku berkara aku kena musibah pas aku kena musibah pas lali dino orang mozo dong ya jadi muridku tetap sebarnya ngkau kaya matalah pas hari itu mene kadang ada muridkan dia mozo ini gak bakal mati barang orang tuan itu mati mozo mesti pas mati orang mozo mato jadi tak ijazah iyo mozo wafma antarabbi ilaha ilaha antarabbi alaikata wakal antarabbi larsil azim apa aja terus mato dia kira kena santet supul orang sing minat nyantet masya wahu kanah wama alam asya alaikun terus walah ala ala kata ilah bila azim terus alam apa mato kak nabi mustufa alam alam ala kulisan kak terus walah 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 kata hat kulisan ilma waw ma in aw min sari napsi min sari kulida batin antar akhidun narabi ala sirotim mustakim kak khabit musakim kak 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 nah kami yakin kami selesai ok kenapa tiba kenapa tiba kenapa tiba 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 sakit kenapa mati dengue berarti pasti aku berarti enggak, pasti aku ke moco jadi aku ada kia aku tahu moco ini kita jadi kia ini yang pengkor mau dilirik sampai santrini kalau ada promosi, yang moco ini raba kal kena musibah, dilirik sampai santrini kalau nganti ini, ini kan kok pengkor kia ini langsung jawab pas aku pengkor, aku pas gak moco santrini pun clear bahkan oke, jadi santrini boleh dicerit, kacau seng kacau maksudnya, kok kue kue ini kacau amit, amit kok kutis pura pengiran gak yara bohong kakuan yang ya Allah, ya falu mahasak gak aku baukan maksa jokis pura, yara iso iso lah aku dong ngejokis pura, pengiran gak tertarik, mereka ngumpulet ini, gak kak jeleng noy supaya Allah tetap wa lillahi wa mulkus samawati wa lillahi wa lillahi wa lillahi wa lillahi ikar ni kurul maiyyyat, bisa saya pengiran kayak kak otoritas, ngibu nyiksa sepertinya pendapat kebun dong, ini yang duil apa bahkan kakus ya.. go in-goos wa abu binal khus white on worden, getride wu Exactly diلف anymore wou have to collect lo who is from the army �� to the phyl king masih naughty hilih ni gedung duil label lalu di kuburan sampai ybak susah ini siapir dulu apa. Apa kita berada di kota orang. Apa orang suka? Kita ada yang dikota orang. Apa kita ada kota orang. mengingatkan mereka dengan orang. Menurut mereka dengan orang. Secara mereka dengan orang. mereka berpaksa dengan orang. Jangan lupa dengan orang. Dan mereka berpaksa dengan orang. Yang dibilang itu. Kalau mereka sudah mencari. memang luar biasa buatan kronokulo iman terus kultus memang luar biasa ya tentu faktor pertama karena iman tapi tidak karena itu, memang rasional yang di daun nabi itu masuk akab enak karena aku tidak paham aku mati lalu kembali di sepuluh tapi mau di sepuluh ya pengirahan di sepuluh nah harap-harapanku di sepuluh, enak pengirahan enak pengirahan inak wata'ala yapsutu yadawubillel yadubamusiun nah harwayab sutu yadawubinah yadubamusiul nah ini agak nyepura sorekin nyepura nguk pengirahan pengirahan azutu tezu antukhibba 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 yang berharap mencintai sesuatu yang dicintai Allah membenci sesuatu yang dibenci Allah kamu keluar dari halal dunya sebagaimana keluar dari haramnya tertinggi adalah halal saja di jauhi karena menggang mengurangi WA itu halal tapi mau kurangi demi api wiridan dia boleh mau kurangi WA malah di soliani berdoa karena aku tidak tahu fatwanya itu rugi misalnya tak harap WA itu di soliani dengan WA dia boleh lagi dilarang dilarang kalau ganti malah ngerasanya sukses berdoa orang ayu orang nyakutnya khasut mari khasut dua wibet karena kita mbarna aku raka raka nasikati males maksudnya mau pindah-pindah kalau orang orang yang ambil sini dilarang orang ayu itu rapati khasut tapi yang sok soleh sok khusuk sukses ngidari orang ayu tapi kalau orang mu'men dua nikmat khasutnya terus kacang yang beling atau dilarang orang ayu terus dibang khasut khasutnya raka nasikati sok khusuk sok bener Dewi khasutnya masya Allah misalnya dandani ampun khasut aduk dulu orang ayu mau keterusan aku repot terus berdoa skandani nak maksiatu jubelayakeh waljununu ya fununu makanya bener kofilat tadi lapih misalnya khasut misalnya aku lho khasut misalnya makanya khasut makanya khasut caranya ngelalek sisi bililmi nikmat yang dikain Allah mustafa itu khasut kalau aku khasut berarti nentang khasut itu Imam Guzali itu ngebab dosanya khasut itu dibab ngerarido berkodok-kodok wak ngeri ini nak kepingin rahasut itu latih orang yang nikmat terutama orang mu'min itu rakkab khasut 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 itu nak ngasuti berarti nentang khasut khasut terus Allah ngangkat wak ngalim itu sunnat anggar wak ngalim itu mesti diangkat derajat dari Allah ya rfaillahu ladhina aman minggu maladhina udhul ilmah terus wak ngalim diangkat derajat khasut berarti nentang sunnat ke awal yang nentang kersani Allah ya nentang karena Allah diadat wak ngalim gelam-gelam tetap diangkat mis gelam-gelam jadi kalau mulia-mulia tetap mulia saya harus airi tetap raja angkat kepengiran pilih-pilih yang bodoh dia ngangkat misalnya gelam kapan-kapan ngeceblok bucak rade akhlak ngangkat ngangkat gampir kok gudu berarti kandani kok bucak kandani ini anggel eh ya misalnya kok ada cahaya untuk pengayu itu gak usah khasut sepatnya separi kane pengayetan itu segereng lah tapi gak usah khasut ini tawarai khasut yang islami ya tawarai ya Allah jika mengelak itu untuk bojo itu artinya engkau ala kulisein susahnya apa mentak diri itu untuk saya ini khasut tapi relatif islami jadi kira sadung muka pegatan terus katot aku khasut permanen mereka mengharapkan nikmat pada orang mu'min itu kira sama ini ya Allah jika kuasamu menjadikan orang elek untuk wong maka kuasamu juga yang menjadikan aku untuk diatas itu aku wocok terus kemungkinan nara mustajab ya kemungkinan nara mustajab ya tapi relatif islami relatif karena anda ingin nikmat pada orang itu hilang tapi keinginan kamu menandingi istrinya terlaksana tapi terserah pengiran mustajab itu hanya pengiran aku makanya rasa dungu punya uang orang parah pengiran ini hadis dikasih man sah lahu kur'an an zikri mas alati ak to afdallah ma utis sa ilim orang sibuk merupat kor'an mulang kor'an mulang tafsir itu yang terbaik ak itu afdallah ma utis jadi aku randung mulang tafsir itu tetap dilawan ini hadis kira percaya aku man sah lahu kur'an an zikri wam alati ak to afdallah ma utis sa ilim orang sibuk merawat kor'an saking sibuk nyawrak berdo nge rako berja itu akan saya beri di atas mereka yang minta misalnya itu suwengi dungo yuk bujo misalnya paling bujo nilain 6 aku rasa nilainya sama mereka sibuk merumat kor'an luk 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 mesti dungo luk maca kor'an maca tafsir dungo semelok maca kor'an kan utama itu malah goblok meneng luk so maca kor'an luk 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 kor'an ad dina vid dina ad luk luk goblok orang berber paket kor'an malah lengkap dungo wakina ada benar semu bulan bel ini malah sire malekat apa luk ikut tak luk di luk langsung wakina ada benar luk 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 islam luk kok bisa ngomong-ngomong Al-Quran, kok ngalang-ngalai ngomong-ngomong, aduh, kurang tak wamuk itu goblok, ngomong-ngomong, kadang ngerondok kiai, ngomong Al-Quran itu harus langkap, misalnya ngomong-ngomong Al-Quran ngomong-ngomong, pirang-pirang misalnya ben utang rapati di tageh, onorobana latu'al khusnah, inasina, wabtok, nah ben bojo itu pantas dijak buah, yang rapati sini-sini onorobana, abtok, anam, rasuah jina wabtok, ya, gusti, kalau kayak ibojo, yang ngomong-ngomong, kurang tak ayun kan yang meripat itu kepenak ini meripat kepenak bisa arti N.O.D.W kan kalau ini kok sering kalau ini kok, nah, ya, itu dawil pengenan ini hadisku sih, siapa yang sibuk ngerawat Qur'anku, sangking sibuknya sampai lupa, minta aku itu aktaiduhu, abdollah ma'udis sehari ini, sebagian riwayat, man sallu lahu zikri andu'ai, tapi sebagian riwayat macam aling dikri, wadu'ai, tapi kalau setuju yang man sallu lahu al-Quran anmas alati, atau andu'ai aktaiduhu, abdollah ma'udis itu di kantor aku, di perpustakaan aku ada itu, tak figura kalimat hadisku sih, itu tak figura jadi kalau biasa setengah telu, sampai istighfar gak sih, dong, akhirnya wudhu ngopi, terus sinau taksir mergul gara-gara mojo ini aku tak tulis ini figuraku, siapa yang sibuk ngerawat Qur'anku, lali jaluk aku, jadi misalnya aku istighfar masyur kan benda di sepura pengiran aku gak istighfar, tapi sinau taksir aku dikai sak duri sekedar di sepura ya di sepura, ya di suarga, ya kelas A pokoknya sak duri, pengiran gak terima anak disaingi jadi masyur ya tapi yang orang gawe-gawe memang jenis seneng Qur'an seneng Qur'an maksudnya gak sinau Qur'an ya terus orang sinau sampai angop seneng kok angop aneh kalau gak sinau nangis maksudnya anak ayat rafaham nangis pengiran dia kira rafaham untuk kira rafaham maksudnya gak jenis masalah loh dikandian kok kira rafaham dia jenis misalnya ngisak kue terus kira rafaham kira rafaham kira rafaham lewat Qur'anku ke Qur'an murut gak bosan paham Allah karim semoga kondisi perantinan ini semangat pincin ini untung yang urad itu maksudnya sama nak cerita ini khadir kut saya rasa tersinggung Allah kalau di bumi itu rafaham di 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 jadi perkara orientasi ini orang yang Allah tentu itu hanya ibarat istilah Allah gak peduli layang jur istilah Quran Allah kalau berkenan itu mengistilahkan tidak kerso melihat 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 terus tapi ibarat gak suka itu diistilahkan tidak kerso melihat aku rasa seneng orang aku kakek kan tetap bisa lelok nyatain roh anak orang ku liwat makanya balas itu penting misalnya aku mau ketemu zahid tapi berdolok orang seneng berdolok diomongan bukti tidak suka kok berbantah tapi tadi cerita ketemu zahid tahu ketemu zahid di jalan kok bilang gak melihat tempat Allah melihat karena disitu hanya rumah itu yang ada kampanye yang ada orientasi supaya bumi ini diisi dengan rukuk dan sujit coba orang gak gak alim maksudnya alimnya rakutu sekali berapa itu melebu alim itu alim alim alam al-bahar yang ilmu ini itu akhir itu sekali cilik itu tidak 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih misalnya rapat negara coba misalnya negara orang orang ngalim orientasinya itu kesejahteraan tapi berhubung dengan orang ngalim ada kekayaan apa orang yang membina bangsa Indonesia lahir dan apa orang orang ngalim Allah jelas berat terpenting berat terpenting di dunia dan akhirat itu hanya Allah swanahu kemudian kamu orientasinya aku berat kepingin apa coba kalimat itu kamu ulang berapa kali dan menjadikan materi itu maksud sesuatu yang ditu sementara Allah memaklumatkan diri Allah swanahu itu that yang dimaksud asomah itu yang dimaksud hanya ulama yang kampanye bisa di dunia menumpang liwat yang paling kulau coba yang kampanye itu siapa baru kayak kampanye ulama itu terus santri-santri melok-melok akhirnya ini jadi masif lagi-lagi hanya orang alim makanya ketika Allah melihat bumi itu semuanya dibenci ketika kita melihat alim orang alim terus Allah agak di-cancel tentu ketua dari itu semua imamnya adalah kanjeng Allah mau mensiksa orang tapi melihat disitu ada Rasulullah maka gak jadi mesiksa wa'anta nah setelah gak ada Rasulullah maka wa'anta ini sesuai wirosan ya tentu tentu utamanya para haba'i para ulama para wali karena ini orang-orang yang kampanye bahwa dunia itu maksud utama boleh ridhani ini saya mungkin harap percaya kancanan orang saya tahu nyebut Allah seminggu oh nangis mus tuku mobil baliku tuku apa kupingin aksesori si mobil kupingin gulik supir terbaik meroteksi di garansi di asuransi itu meros terus Allah disebut itu kapan itu baru mau urusan mu mobil baru mau investasi nyari yang gak godong nyari yang prospek banding-banding terus Allah disebut kapan bandingnya orang alim segini ada subhanallah swanawas wawah coba misalnya saya bukannya sombong siapa yang mengajarkan misalnya subhanallah bihamdi adada khulgi kalau gak orang alim gak karena gak punya cita-cita memaklumatkan Allah ke seluruh dunia yang punya cita-cita itu adalah orang jadi ceritanya itu sehidah maimunah itu wiridan terus terus kaji nabi saake wawah wiridan terus saake tapi wawah railing pengirahan itu ya saake akhirnya nabi tengah-tengah maimunah wawah wiridan wawah terlalu suwi gak ganggu aktivitas miski tak wari wiridani subhanallah bihamdi adada khulgi kamu membaca tasbeh sejumlah makhluk yang diciptakan waridwa nafsih dan itu sampe dadiridani dadir awah wajinata arsih dan sampe menjadi hiasan arasih awah wawah midada kalimat itu diajarkan nabi kemudian diajarkan sahabat ketabiin tapi-tabiin sampe rasanya ngajarkan kejenengan itu kalo gak orang alim gak mungkin punya orientasi seperti itu mesti orientasi ini hidup itu harus mapan karena kita berkebutuhan banyak kalo berlejak pemasukan harus banyak kebutuhan banyak pemasukannya harus banyak ngunuk untuk gelar perkara ngomong ngunuk pigi aja jalan amet-amet nantunya bandingkan wong alim kamu itu hamba Allah dari dadah menjadi ada terus ada kamu itu ada maksudnya yaitu supaya menyembah Allah makrifat kepada Allah makanya Allah itu tersinggung ketika tidak dimaklumatkan makanya pertama kali yang harus diketahui apa makrifat Allah harus kita kenal supaya Allah dikenali harus ada yang memaklumatkan kalau Allah itu yang paling siapa pemaklumat itu adalah nabi pertama nabi iya nantunya orang yang cerita cerita dari kata naba ayam baku naba nabi karena takdirnya tidak manusia abadi secara zuhir ya tentu diganti sohabat sohabat meskipun ya tentu gak sehebat nabi jika orang itu gak ingat Allah maka tulisan yang dirumahnya itu akan diingat oleh malah paling gak paling gak diingat oleh malah lumayan kan lumayan kan lumayan dong ya paham ya bener-bener boja orang baru-baru kan sedungaknya itu disuruh pemirahan disuruh ya maka tulisan yang cerita dari dunia kisah pun kisah wah harumah dan taktumnya harumnya dunia iku adabun iku sik soh lagi wa antarham saratik jadi diwengapi untuk melalui siro almukmini dan inggru berumumin kama tarhamu kalau melalui siro nafsaka yang wadwisi siro wa antarharujan untuk merasa salah siro anil kalami saya ngomongan gimain dalam berkora layanika kalau penting apa maka yang siro kama tata harujan kama tata harujan kaya kwera nyaman kaya 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 k di dunia yang dalam dunia, jadi di dunia rasa kakek anak-anak pokoknya saat ini sholat, maghrib, sholat i, sesu sholat su terus mau terus pikiran, sehingga orientasi kamu adalah nyeblah yang au jadi misalnya kita mati dalam keadaan itu, pasti khusnullah khatimah, jadi diantara alamat khusnullah khatimah dawekani nabi bih, umatku itu adu faridotan wa ayan taziru na ukhroh, itu tidak ditakui pengiranku, apa yang dunia, sholat lalu harus di, lalu sewa apa-apa ini, ngetah si asar lalu kan asar ngetah si maghrib, sehingga dari satu ibadah ke ibadah yang lain, mendingan yang pakaian nabi Allah itu bangga dengan umatku karena setelah melakukan satu faridot, menunggu faridot beri, ini orientasinya kakek, ibadah anak orang kedunyan kan gak ngon, berarti aku ingin loroh, bareng ngubilas loroh pengen anak buah, bareng anak buah, aku pengen anak buah-buah, waduh waduh, waduh waduh, 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 waduh waduh, 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 waduh waduh, 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 w Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh